Intro Pemirsa Ikatan Kekeluargaan Suku dan Bangsa Kalsal terus mendukung suasana kondusif di Banua dengan upaya mempertebal wawasan kebangsaan masyarakat Sekretariat Ikatan Kekeluargaan Antarsuku Bangsa Kalimantan Selatan di Jalan Batu Piring, Banjermasin menjadi tempat digelarnya diskusi kelompok terarah belum lama tadi Banyak pihak yang berhadir bersilaturahmi sekaligus berdialog guna bersama mempertebal wawasan kebangsaan dalam mempererat ikatan antarsuku bangsa Turut hadir dalam pertemuan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalsal Hadir pula anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Utusan Kalsal yang mengapresiasi peran Ikasbah dalam menjaga kekondusifan masyarakat Kami hari ini mengucapkan terima kasih sekali karena forum ini membantu sekali untuk perdebal wawasan kebangsaan kita khususnya di Kalimantan Selatan Apalagi tadi yang kita dengar bahwa Ikasbah ini hanya ada di Kalimantan Selatan Luar biasa ini Ini bahan kami yang tentu dibawa ke pusat Namun ini bisa jadi perjontohan untuk kita perdebal wawasan kebangsaan Kepala Badan Kesbang Polkalsal berharap situasi kondusif yang sudah terpelihara hingga saat ini bisa terus berlangsung termasuk menjelang pemungutan suara ulang 9 Juni nanti Kondisi pemerintahan di Kalimantan Selatan suasana kondusif terutama dalam menjelang PSU 9 Juni nanti Peran Ikasbah itu sangat diharapkan karena bisa meredam kepada suku-suku bangsa yang mereka adalah mereka yang berhubungan sehingga Ikasbah itu bisa memberikan peran kepada masyarakat untuk menyebarkan wawasan kebangsaan dan menjaga kelimaan pesehatan menjadi lebih baik Pihak Ikasbah juga terus menjalin sinergisitas antara para anggota yang menghimpun 30 lebih suku di dalamnya guna menjaga banwa dan berbagai hal yang tidak diinginkan Kita tentunya sebagai suatu wadah ikatan kita tetap minta seluruh ketua dan kepala-kepala etnis suku bangsa yang ada di Kalimantan Selatan selalu sinergisitas, solid kita solid Jadi bagaimana kita menjaga banwa Iya kan bagaimana Nah kemudian dukungan dari pemerintah daerah kita jujur sudah luar biasa terhadap Ikasbah Nah kemudian juga adanya dari pusat di BD Kita berharap nanti bahwa Ikasbah dan Ikasbah yang memang satu-satunya di Indonesia ini menjadi model nantinya untuk satu wadah dalam rangka untuk menjaga kerukunan menjaga kebersamaan antar etnis dan suku bangsa Ahmad Makhfur, Banjarat TV Udah kan? Udah kan? Udah kan?